Sosok mayat ditemukan warga di area sebuah kampus negeri di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tempat kejadian perkara, polisi mengamankan dompet korban dan sebuah batu serta pisau yang diduga kuat digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Menurut keterangan saksi, sesosok mayat pria ini ditemukan tergeletak pada sebuah bangunan kosong di area kampus. Saksi langsung melapor pada Satpam Kampus yang bertugas saat itu. Mengetahui adanya sesosok mayat di area kampus, warga sekitar langsung memadat di TKP. Kepolisian dari Posek Tamalate yang menerima laporan tiba di TKP dan memasang garis polisi untuk melakukan identifikasi. Hasil identifikasi sementara terdapat enam luka tusukan pada tubuh korban dan hingga saat ini polisi masih menelidiki motif dari kasus pembunuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!